Yaitu Mayjo, Mayjo, Mayjo Mayjo, Mayjo Mari kita Sama-sama menyaksikan Gambar berikut ini Simbol 3 monyet Yang menutup mata Telinga dan mulut ini dikenal memiliki arti sees no evil, hears no evil, and speaks no evil. Familiar dengan gambar tadi? Cukup familiar ya. Cukup familiar. Pertanyaannya adalah... Berasal dari manakah tiga monyet berjuluk three wise monkeys? A. Jepang B. India C. China D. Kanada Wow. It's okay. Untuk sampai ke level 7 masih ada tiga challenge yang bisa kalian gunakan untuk membantu menjawab pertanyaan yang memang mungkin tidak kalian ketahui jawabannya. Hanya permasalahannya saya tekankan bahwa di bawah ada rekan saya namanya Miss Fania. Dia itu terkadang tidak suka kalau wanita lebih cantik dari dia. Aduh gawat nih. Dan makeupnya rapi, rambutnya bagus seperti kalian. Saya takutnya dia acak-acak. Is that okay with you? Oh my God. Oh my God. Miss Fania. Ya Robby. Miss. Ya. Di sini ada sepasang sahabat namanya Destin dan Revy. Mereka ini kalau dari penampilan sih kayaknya anak-anak makeup banget Miss. Wah. Yang kalau makeup itu bisa mungkin berjam-jam. Miss Fania mau ancurin makeupnya dikit nggak? Oh anak makeup banget ya Robby. Ya udah. Turun ke bawah aku kasih kamu makeup yang super sempurna. Pokoknya nggak akan pernah kamu lupain. Oh my God. Kalau memang tidak punya clue untuk menjawab pertanyaan ini gunakan challenge. Untuk hadiah sebesar 5 juta rupiah. Safe zone kedua. Kita kayaknya challenge aja ya. Ya. Kalau misalkan boleh memberikan jawaban nggak akan mempengaruhi keputusan. Oke. Mau jawab negara apa? Kanada mungkin. Aku mengiranya Kanada sih. Ya. Kita ungu kan Kanada. Ya. Oke. Bersiap pegangan tangan. Saatnya challenge. Wow. Silahkan. Hati-hati. Kenapa sih harus cewek-cewek terus Robby jadi pesertanya? Oh my God. Kenapa? Kan kamu tau saya nggak suka kalau ada cewek cantik. Ya kan Miss Fania punya privilege untuk yang bikin cantik jadi nggak cantik. Silahkan Miss Fania untuk hadiah 5 juta rupiah. Monggo Miss. Aku mau tanya nih ya sama kalian. Kalian dari atas sampai ke bawah ini sekitar berapa duit sih? Wow. Berapa harga outfit lo? Berapa harga outfit lo? Outfit aku tuh nggak bisa dideskripsikan pakai uang. Jadi kalau dipakai pun kalau misalkan aku yang pakai ya keliatan bagus aja gitu. Iya. Nggak bisa dideskripsikan dengan uang atau minjem nih? Wah dong. Ini punya aku sendiri. Minjem kayaknya. Kalau kamu berapa duit? Wah sama aku juga kita memiliki prinsip yang sama nggak sih? Iya. Kalau pakai baju harganya berapa pun kita tetap kece nggak sih? Iya dong. Kalau menurut aku ya, gaya kalian tuh B aja. Biasa banget. Kurang colorful. Ya. Nah karena kalian itu pede banget. Aku akan kasih yang super colorful. Aku panggilin desainer aku dari Perancis. Yang akan mem matchingkan warna outfit kalian. Widy Delano. Masuk dong. перевод ayo ayo oh eh rakabatnya video di Delano beneran enggak colorful ya colorful ah eh sebentar dong mohon maaf ini kalau udah tahu lagi cacar air jangan suruh kerja yg lu lagi cacar air lo oh biasa jerawat apa jerawat masih 17 jerawat kita katakan Jadi di mana? Kamu abis sunatan apa gimana sih? Oh ini namanya style. Oh style. Nah kurang apa nih menurut kamu? Oh cantik ya. Gimana sih? Kalau aku ya, ini kesini aku ya. Kayaknya kurangnya sih gak banyak ya. Cuman kayaknya gak ada lebihnya gitu ya. Beda kan sama saya lebih semua kan? Oh ya jelas Be. Jadi funnya sama ini desainer kita ini. Vidi ini punya project apa untuk 2 temen-temen saya ini? Oke. Jadi saya sebagai Vidi Delamo ya. Ingin memberikan apa itu namanya. Sekarang ada kesini loh, tahak mulu. Jangan gumoh dong. Tangan. Ini ada kesini aja loh, tahak mulu. Tahak mulu, gumoh berarti. Dan cara bermainnya adalah. Kalian berdua harus melewati frame yang sudah kita lumulkan cat warna-warni secara bergantian. So, are you ready? Ready. Oke, tolong dibantu. Jangan senyum-senyum aja ayo. Begwaz gimana kalau aku contohin dulu? Boleh. Oh boleh. Takutnya mereka gak ngerti kan? Boleh, silahkan. Jadi situ aja Vidi. Ini spesial buat Vidi nih. Wah baik sekali Kak Robi. Yang ikhlas mukanya. Ini gue udah ikhlas. Lihat ya bagaimana cara menembus chat ini. Chat ini. Lihat ini gak bisa doang nih. Terus Majo, Majo, Majo. Majo, Majo. Ayo. Ayo. Aku dimana? Pintu ajaib. Oke silahkan di posisi masing-masing. Jadi ada dua gerbang ya Miss Vania ya. Iya betul. Dari depan dulu baru ke belakang. Silahkan kamu sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Secara bergantian ya. Tiga. Kamu pegang ini juga. Dua. Satu. Tidak. Satu. Trus. 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 Ya. Epis. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Waktu. Waktu. Ayo lagi. Waktu. Lagi lagi. Dorong. Ayo lagi lagi lagi. Gantian, gantian, gantian. Ayo terus. Trus. Lagi, lagi, lagi. Oke. Ayo, ayo. Dorong. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Trus, trus, trus. Trus. Yeay. Nah, ini nih Robi. Fashion yang paling cocok buat mereka berdua. Gimana? Betul. Sangat colorful. Ya. Jadi coba, mother belakang. Ya. Kayak master Limbat ya. Oke. Karena kalian berdua berhasil menaklukan tantangan dari Miss Vanya. Artinya 5 juta rupiah. Jawaban sementara dari kalian adalah negara Kanada. Kanada. Karena Three Wise Monkeys menggunakan bahasa Inggris. Jawaban sesungguhnya dari Jepang. Ya sudah gak apa-apa. Tapi yang pasti telah menaklukkan tantangan dari Miss Vanya. Artinya mendapatkan 5 juta rupiah. Oke. Tadi itu artinya pepatah ini yaitu jangan lihat, jangan dengarkan, jangan berbicara apapun yang bertentangan dengan kesopanan. Sebenarnya awal Buddha ini dari China, terlalu dibawa ke negeri Jepang. Ya. Pada abad ke-8 oleh piksu Buddha. Oke lanjut. Sampai jumpa di content. Tolong beDay projected. Tidak di bahagia. Bicara gemrukpa kamerang dari Maüs pula tersebut. 累esan day. Yang basket datang menetang datang di dunia. Sampai jumpa digio vessels. Halo tampak di century rupiah. ισai oleh saudara.